Oke selanjutnya kita akan nyoba pakai dock sama screen light Yang pertama adalah dock yang gue pakai disini gue pakai kairodock tapi lo juga bisa pakai doki sama awn Caranya hampir sama Kalau disini kairodock setelah lo install lo cukup buka application Kemudian lo masuk system tools Nah disini ada dua kairodock Kita pilih atau gue coba pilih pakai yang kairodock with OpenGL Nah itu dia si kairodock udah keluar Disini lo juga bisa setting setting atau memberikan settingan tertentu pada si kairodock ini lo cukup klik kanan pada docknya Oh dan lo pilih kairodock Kemudian lo pilih configure Nah kita udah masuk pada jendela configure dari si kairodock Di position on screen ini adalah posisi dimana lo ngeletakin si kairodock itu tadi Kalau ini gue ditaruh di atas Misalnya gue coba ganti Ditaruh di kiri Nah udah Kemudian kalau yang disini adalah memberikan efek animasi pada si dock Untuk yang on mouse hover ini adalah saat animasi akan muncul saat lo nyorotin atau lo ngarahin pointer mouse ke dock Kalau yang kedua on click Udah pindah ke kiri sesuai settingan kita Nah itu tadi efek hujannya Efek bounce yang mantul balik kayak bola bekel kalau gue bilang Oke Gue pindahin lagi ke atas Supaya biar gak ngalangin Sip Oke Nah udah balik lagi ke atas Selanjutnya adalah screen light Apa sih screen light itu Kalau gue bilang screen light itu sama kayak widget Punyanya si W Setelah lo install Kenapa dia gak muncul Karena lo mesti ngerun dulu aplikasinya sama kayak si congi tadi Lo cukup teken alt plus f2 Nah Niran aplikasi ini lo ketik screen light Screen Nah Oke Ini dia screen light manager Lo pilih widget apa aja yang Lo pengen dan lo pengen Lo pengen tampilin di desktop lo Misal gue pilih Meter Lo klik Kemudian lo klik Pilih launch Add Nah ini dia dia keluar Selanjutnya coba kita pakai si sensor Kita klik lagi launch Ini dia sensornya Kita taruh disini Oke Oh kok CPU 0 semua Gak guna Gak guna gue close Nah Kita coba pakai sistem monitor Ya gue Klik Apakah keluar Oh ternyata Ternyata gak mau keluar dia Coba yang lain Seperti Jam Untuk clock Sama caranya Launch Oke Oke Keluar 2 Kita hape 1 Ini dia Screen light Yang fungsinya sama seperti widget Nah Tampilan desktop Linux lo Atau Ubuntu lo Secara resmi Udah lo Modif Sedemikian rupa Jangan jadi keren nih Selanjutnya Lo bisa explore sendiri Tema-tema yang lain Kompis Efek kompis yang lain Dog yang lain Atau Congki yang lain Supaya Desktop Atau Tampilan Linux Ubuntu lo Bisa lebih menarik Supaya lo gak bosan Pakai Ubuntu Atau Linux Sekian dari gue Kalau ada salah-salah kata Tolong dimaafkan Terima kasih Dan Ciao